Intro Sejauh ini, kami telah mereview beberapa smartphone flagships yang beredar di Indonesia. Mulai dari iPhone 6, iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S6, dan kali ini, giliran LG G4. Katanya sih, smartphone yang satu ini memiliki keunggulan di kameranya dan desain yang berbeda dari smartphone lainnya. LG G4 adalah salah satu smartphone flagship dengan desain yang paling menarik yang pernah kami review sejauh ini. Smartphone ini memiliki bentuk melengkung vertikal seperti LG G Flex. Bentuk melengkung tersebut membuat handlingnya terasa mantap. Berbeda dari flagship lainnya, LG G4 tidak mengusung desain unibody, alias baterainya dapat dilepas. LG juga membekali G4 dengan 2 slot micro SIM dan 1 slot microSD. LG G4 juga menjadi smartphone dengan layar 5,5 inci yang paling handy karena dimensi keseluruhannya yang lebih kecil dibanding smartphone 5,5 inci kebanyakan. LG G4 memiliki LED notifikasi di bezel bagian atas. Pada bezel bagian bawah hanya terdapat logo LG, sementara tombol menu-nya ada di dalam layar. Sisi depan LG G4 mungkin terlihat biasa saja, namun lain halnya dengan sisi belakangnya. Back covernya dilapisi kulit jeruk lengkap dengan cahitan benang di tengahnya. Bahan kulit tersebut tentu saja menambah kenyamanan sekaligus membuatnya jadi semakin elegan. Namun, material kulit tersebut mudah terkelupas seiring dengan pemakaian sehari-hari, terutama pada bagian sudut-sudutnya. LG masih setia dengan user interface yang memiliki tampilan interface cukup simpel. Di halaman homescreen terdapat smart bulletin yang langsung menyajikan beberapa aplikasi seperti kalender, music player, dan aplikasi lainnya seperti LG Halt. Berbicara tentang LG Halt, LG G4 memang sudah dilengkapi begitu banyak sensor sehingga smartphone ini mampu menyajikan data pedometer atau yang berhubungan dengan langkah kaki, yaitu jumlah langkah yang Anda tempuh setiap harinya, entah dengan berjalan ataupun berlari. LG juga membekali G4 dengan kemampuan multitasking yang cukup baik, meski bukan yang terbaik. Anda bisa menjalankan dua aplikasi tertentu bersamaan dengan memanfaatkan fitur dual mode. Ada pula fitur Q-Slide dengan fungsi yang mirip, yakni untuk menjalankan dua aplikasi tertentu secara bersamaan, namun dalam mode window. Nah, kalau Anda bosan dengan tampilan interface-nya, Anda bisa mengakses aplikasi smart word. Di dalamnya terdapat theme, wallpaper, skin keyboard, font, dan kostumisasi menarik lainnya yang bisa didownload secara gratis. Untuk memudahkan penggunaan, LG menawarkan fungsi tap to wake. Tidak perlu repot menjangkau tombol power yang ada di bagian belakang, Anda cukup menyentuh layar dua kali untuk membuka lock screen. Tombol menu pada LG G4 juga dapat dimodifikasi dari tiga tombol menjadi lima tombol. Sayangnya, sebagai smartphone flagship, LG G4 tidak dilengkapi fungsi gesture, begitupun dengan kemampuan multitasking-nya yang terasa masih kurang maksimal. Sekedar informasi, UX 4.0 milik LG G4 menghabiskan RAM cukup boros, setidaknya sekitar 1,5 GB. LG tidak menggunakan hardware terbaik untuk smartphone flagship-nya yang satu ini, mungkin karena masalah panas dan lain hal. LG tidak menggunakan prosesor Octa-Core Snapdragon 810 pada G4. LG lebih memilih menggunakan CPU Hexa-Core Snapdragon 808, 1,8 GHz, dengan GPU Adreno 418, dan RAM 3 GB. Jujur saja, performa prosesornya sedikit lebih baik dibanding Snapdragon 801 seperti yang digunakan pada LG G3, Sony Xperia Z3, ataupun OnePlus One. Namun kami merasa performanya masih kurang optimal. Menjalankan Instagram atau Path misalnya, masih terasa ada sedikit lag. Untuk bermain game secara keseluruhan memang memuaskan. Namun ada beberapa judul game berat tertentu seperti Reckless Racing 3 atau Hitman Sniper yang berjalan kurang smooth. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh tingginya resolusi layar yang mencapai 2560 x 1440 pixel. Beralih ke sisi layar, LG G4 punya layar 5,5 inci IPS dengan resolusi Quad HD. Kami tidak memiliki keluhan dengan kualitas layarnya karena memang dapat menampilkan gambar dengan warna yang pekat, meski tidak sepekat layar jenis AMOLED. Namun tetap saja, layar LG G4 sangat andal untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Selain layar, LG G4 juga punya speaker yang memuaskan. Terletak di bagian belakang, lubang speaker berukuran kecil tersebut mampu menghasilkan suara lantang dan detail. Pada volume maksimal, suara yang dihasilkan tidak pecah. LG G4 didukung baterai 3000 mAh untuk penggunaan sehari-hari dengan satu SIM card tanpa bermain game, baterainya pun bisa bertahan di atas 10 jam. Namun ketika menggunakan dua SIM card, ketahanannya hanya sekitar 8 jam saja. Ini artinya Anda harus selalu membawa charger atau powerbank. LG mengklaim kamera G4 adalah yang terbaik di dunia. Benarkah demikian? Setelah mencobanya lebih dari seminggu, klaim tersebut memang tidak berlebihan. LG hanya menawarkan tiga mode foto saja, yaitu Simple, Auto, dan Manual. Mode manual menawarkan pengaturan lengkap seperti white balance, ISO, shutter speed, exposure, hingga manual focus dengan tipe file .jpg atau RAW. Jadi, Anda bisa menciptakan foto bokeh hingga foto light trail menggunakan kamera LG G4. Kecepatan kameranya dalam menangkap gambar-gambar sebenarnya tak terlalu memuaskan alias biasa-biasa saja. Namun, hal tersebut cukup terbayar dengan kualitas hasil jepretannya. Memotret di malam hari sekalipun, hasilnya terlihat detail dan minim noise. Dengan teknologi laser focus dan aperture f1.8, kamera LG memang andal untuk memotret low light ataupun makro. Kameranya dapat menghasilkan foto dengan efek bokeh yang dramatis, dan warna yang dihasilkan juga akurat sesuai aslinya. Sayangnya, kemampuan kameranya dalam merekam video tak terlalu memuaskan. Meski sudah mendukung resolusi 4K, kamera LG G4 masih kalah kelas dibanding Apple iPhone 6 atau Samsung Galaxy S6 dalam hal merekam video. Berikut adalah hasil foto dan video menggunakan kamera LG G4. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!